Oke, nah itu gue pernah hampir nabrak orang gara-gara itu Serius Nah ini satu lagi nih yang gue bilang nih, strobo men Itu bukan cuma dihindari Jangan pake sama sekali dah Bukan pake dah ya, jangan pake sama sekali dah tuh gue masih halus ngomongnya Jangan pake, tanda seru Terasa saat malam hari itu kan, lampu kedip-kedip-kedip dari jauh Oh ambulan nih, oh pak polisi nih ada penting nih jalanin tugas Atau oh pejabat nih penting jalanin tugas gitu Kita kasih jalan gitu ya Begitu kita lewat ternyata pelat biasa ngeselin ya Maksudnya gimana nih ya Gini lah Kalo gue ngomong arogan tuh terlalu polos men Terlalu naif gue ngomong cuma arogan doang Gue cari kata-kata yang agaknya lekit Jenis, jenis menurut gue itu adalah jenis orang Setelah gue merenung Menurut gue itu adalah jenis orang Makanya gue tipe yang sukanya mobil Original-original aja Kenal pot, kenal pot tuh yang bener gitu loh Kalo misalnya mau pasang yang buat naikin performance gitu Jangan yang cuma berisik aja gitu Larinya mah kagak ada Cuma berisik doang gitu Kalo irgasm tuh gimana ya Orang orgasm itu kan Gue jadi agak-agak kesana nih mengarahnya Tapi gak apa-apa ya Kita buat perupaman Orang orgasm itu kan pelan-pelan-pelan Dus gitu kan Naik gitu kan Jadi kalo lo mau jadi irgasm Jangan di bawah men Jangan di RPM bawah Jadi kayak ejakulasi dini 3000 ke atas gitu Nah baru dus gitu Itu kan keren gitu Oke halo welcome coy Selamat datang di channel Suka Nyetir Thank you yang udah selalu nontonin video gue Semoga kalian terbantu gitu ya Dan Semoga kalian tetap selamat di jalan Bertambah Cara berkendara yang baiknya gitu kan Gue ngebleng-ngebleng nih Ini gue bikin video pagi Soalnya gue baru bangun tidur sebenernya Mandi langsung Jadi kita siapkan kopi Kita siapkan rokok ya kan Supaya cepet Terus Gue juga ini kayak kacamata hitam Always gitu Karena kartong mata gue tuh termasuk yang tebel gitu ya Kalo kurang-kurang istirahat Nah Kemarin kan kita udah bahas Jalan luar kota ya Tips jalan Tips nyetir di jalan luar kota gitu Terus Habis itu kan kemarin gue ngomong kan Mau bikin tentang Cara nyetir irit Pakai mobil Matic Gitu kan Cuma berhubung gue Real life-nya lagi sibuk banget Jadi Itu kan butuh-butuh waktu yang panjang tuh Buat shootingnya Buat proses bikin video gitu Jadi Yang ngomong gini dulu ya Tapi next gue bikin Gue coba Gue usahin gue bikin Tips nyetir irit Pake mobil Matic Kemarin Di video jalan luar kota itu Di bawahnya itu Ada yang komen-komen Bang Bikinin video Atau dia yang ngomong gitu ya Karena dia Terkena lampu-lampu Yang silo sekali Dan lampu kedip-kedip Lampu rem yang kedip-kedip Pusing palanya Gitu Nah ini memang sebenernya gue pengen bahas gitu Tapi Belum kepikiran gitu ya Baru kepikiran Pengen buat nih Api ya gitu ya Terus Ternyata ada yang komen gitu kan Nah Waktu yang tepat nih Buat bikin nih kan Sebenernya banyak banget yang gue mau bikin Dengan monolog-monolog begini Gitu ya Oke kita bahas itu Jadi Mungkin Bukan etika modifikasi kali ya Menurut gue Lebih tepatnya adalah Aksesoris Yang Sebaiknya dihindari Gitu ya Modifikasi itu kan Pemasangan aksesoris Tambahan Atau mengganti Part ori Gitu ya Supaya terlihat Lebih keren ya Sesuai Sesuai Dari pemilik kendaraannya Gitu Ya Kayak gitu Gue masih ngeblank Gue masih ngantuk Sebenernya Ini mata gue Sayu banget Sebenernya Kalo ngapain kacamata Jadi Gue ngopi dulu Oke Jadi Mari kita bahas Videonya Oke kita bahas ya Jadi Gue mulai dari Ini dulu kali ya Sebelum kita kesitu Sebelum kita ke Tadi yang di kolom komentar Kita bahasnya Ini dulu Yang di dalam mobil Aksesoris apa sih Yang seharusnya dihindari Gitu Jadi Kalo bisa Menurut gue ya Menurut gue Yang gue tuh Nyetir di Segala macam Medan gitu Pokoknya selama Karena mobil ini City car gitu ya Mobil ini Hatchback gitu ya Selama Jalanan yang ketemu Aspal Itu pasti gue Terabas gitu Gue terobos Apapun jalanannya gitu Yang penting aspal ya Karena kan sesuai Sama Spek mobil Jadi Gue nyetir Waktu gue online Taksi online gitu ya Itu gue nyetir Dari jam 8-10 jam lah Gue nyetir Sehari Sehari Berarti kalo gue keluar pagi aja Itu ada kemungkinan Gue ketemu sore Ketemu sampai sore hari Gitu ya Kalo gue dari Siang hari Kemungkinan gue ketemu Sampai malam hari Gitu Kalo gue dari sore hari Kemungkinan gue ketemu Sampai subuh Dan Ya gue Sefitnya gue nyetir Yaudah gue nyetir Gue gak peduli Maksudnya Mau Aduh Pagi kagak nyetir Gitu ya Pagi kagak narik Gitu dulu ya Pagi kagak narik Udah kesiangan Gak usah narik Dan enggak sih Kalo gue Gak ada jadwal kerjanya Gue narik aja Terus karena gue sambilan Ngeband juga Gitu ya Jadi ya Gue sesuai-sesuaiin aja Tapi intinya adalah Sekali gue keluar tuh Biasanya gue sekitar 8-10 jam Sehari Gitu Nah Dengan kondisi yang kayak gitu Berarti gue Mengalami cuaca yang berbeda-beda Belum lagi medan yang berbeda-beda Medannya berbeda-beda loh Jalannya bisa kecil Bisa gede Dan gue bukan tipe yang nolak-nolak Nolak-nolak Orderan gitu ya Dulu ya Kemane aja gue sikat Mau Bekasi Timur Mau Mau Cibitung Mau AP Gue hajar Makin jauh malah Gue makin demen men Karena Kan kalo Nyetri dalam kota Gitu ya Satu trip Misalnya Yang deket-deket gitu ya Satu trip 15.000 16.000 Gitu ya Terus abis itu Yaudah Kali deh tuh Dalam satu jam Lo bisa dapet berapa trip sih Paling banyak Tiga atau empat Itu pun Kalo lancar banget Jalanannya Dapet segitu misalnya Empat trip gitu ya Empat kali 16.000 Baru berapa duit Tapi kalo keluar kota Sekali jalan Satu setengah jam gitu ya Jalan-jalan yang jauh gitu ya Satu setengah jam Satu setengah jam Ya gue dapet itu udah Di atas ratus ribu Gue bukan tipe yang ngejar Bonus juga gitu Selama balik modal Hajar gitu Nah jadi Gue tuh lewati macem-macem jalanan Jadi Sarang gue yang pertama adalah Supaya kita mudah Dalam menyetir Aksesorisnya ya Yang coba dihindari Itu adalah Lu bikin Kaca depan lu tuh Dashboard segala macem Se clean mungkin lah Se bersih mungkin Jangan ada tempel-tempelan GPS yang buat nempel di kaca nih Yang kayak gini Gitu Jangan Gitu ya Karena Itu tuh Di beberapa momen tuh Itu bisa Jadi anomali pandangannya Dengan jarak tertentu Gitu ya Tiba-tiba itu blind spot aja Buat lu Gitu Pas lu liat baru Oh iya ada ini Jadi Baru lu menghindar Gitu kan Jadi Se clean mungkin Kaca depan Gitu ya Terus dashboard juga Se clean mungkin Sebersih mungkin Gitu ya Jangan ada pajangan-pajangan Menurut gue Karena Itu bisa jadi bayangan Di kaca depan gitu Jadi kalau begitu Lu lagi kurang fokus Entah kenapa Kaga sengaja Gitu ya Lu bisa ngeliatin Bayangan itu malah Bukan ngeliatin jalan Itu jadi bisa mengalihkan Fokus Apalagi kalau fokus lu Sudah mulai Melemah Gitu Itu buat perjalanan jauh Itu penting tuh Nanti gue pengen bikin sih Tips-tips yang buat touringnya juga Gitu Terus apalagi Aksesoris yang dihindari Di Dalam kabinnya Dalam kabinnya Selain Dashboard yang harus clean Gitu Terus abis itu pakai GPS kalau bisa nih GPS sih pakai yang ini nih Ini coy Kalau lu buat GPS Pakai yang ini aja Karena kalau yang ini Itu lu bisa Sambungin di handphone Mana nih Tuh Ini tuh lu bisa sambungin men Tuh Yang ini sambungin di handphone Sambungin di AC Jadi yaudah Nggak Ngehalangin Pandangan depan lu Gitu Ini jauh lebih penting Lebih tidak berbahaya Sangat berguna Gitu Gue nggak di endorse Sebeginian Gue juga nggak tau Ini merek apa Seinget gue Waktu gue daftar Uber Gue dapet beginian nih Jadi waduh gue pake Waktu digrep Gue dapetnya yang Tempel di kaca Gitu ya Nah itu Gue pernah hampir Nabrak orang gara-gara itu Serius Itu waktu itu Kayaknya gue dari Bogor Ngejemput orang Ke arah Jakarta Gitu Karena gue set Tujuan Gitu ya Bukan set tujuan Kayaknya set tujuan Atau Set home Gitu ya Gue lupa Pokoknya dapet satu arah Gitu Nah Di jalanan money Itu gue Ternyata orang nyebrang Gue nggak ngeliat Karena ketutupan si GPS itu Ketutupan handphone sendiri Jadi ketutupan handphone Kan harusnya handphone disini Yang gue bilang Kalau lo di AC Lo nyetir Kan handphone disini ya Ini nggak main handphonenya disini Jadi di belakang handphone ini Gue nggak bisa liat ada apaan Pokoknya gue hampir Ituin orang Hampir Hampir nabrak orang Tapi Ya nggak nabrak sih Gitu Jadi Sejak itu gue Kapok Pake yang itu Gitu Jadi pengalaman kan Makanya gue Gue share nih Terus Abis itu Gue Beberapa kali Sewa mobil ya Yang buat konten gitu ya Suka ada orang Naruh-naruh Si pemilik mobil itu Suka naruh-naruh Apa ya Gantungan kayak tasbi gitu lah Di spion tengah gitu ya Spion tengah dia taruh Ngerti sih Maksudnya itu kayak Buat Blessing Blessing kita gitu Buat berkat gitu loh Cuma Taruhnya di tempat yang lain dah Jangan di tengah-tengah situ Itu juga Lumayan tuh bisa menghalangi Bisa bukan menghalangi fokus juga Bahkan bisa mengalihkan perhatian Kalau digoyang-goyang gitu ya Karena kalau lo capek Nyetirnya Udah nggak fokus men Itu Ada aja yang membuat Fokus lo teralihkan Percaya deh mau gue Ada aja yang Buat fokus tuh Teralihkan gitu Fokus lo Lo harusnya liatnya kemana gitu Tiba-tiba tuh kayak Tiba-tiba bengong lo Ngeliatnya Ngeliat begini gitu Entah kenapa gitu Namanya nggak fokus ya Jadi Di dalam tuh selesai Menurut gue ya Dashboard-dashboard tuh harus clean Kaca film Kaca film tuh jangan terlalu gelap men Depan Samping sini Jangan terlalu gelap Kalau lo belakang mau agak gelap Nggak apa-apa deh Tapi kalau bisa si kaca belakangnya pun Jangan terlalu gelap Jadi orang lain bisa Yang gue bilang Waktu di tips Nyetir di jalan tol Orang lain tuh bisa Tembus liat ke dalam mobil kita Bisa liat ke kaca depan Gitu Ya Oke lah Kalau buat privacy gitu Tapi kan Ada batas sih Jangan sampe Gelapnya segelap-gelap apa Atau sampe lo Nggak bisa liat apa-apa gitu Karena Sampai lo pasti akan jalan Ke jalanan yang gelap Atau keluar kota gitu Di Indonesia itu kan Aduh sorry to say nih Pemerintahnya kan Apa namanya Aparat-aparat setempatnya kan Kurang tuh Perhatiin yang detail-detail gitu Jadi jalanan ada yang terang Ada yang gelap gitu Ada yang bagus Ada yang jelek gitu Macem-macem Karena gue ngomong begini Karena gue udah lewatin Berbagai macam jalanan Gitu Jadi Sebisa mungkin visibilitas lo Jadi bagus aja Gitu menurut gue Di dalem ya Di dalem Terus Kita pindah keluar nih Kalau di luar apaan sih Di luar tuh Menurut gue Simpel velg Velg itu Kalau bisa Dinaikin Kalau lo mau naikin Mau pasang Aksesoris velg Yang Lebih lebar Lebih gede gitu ya Tak pake ya Kalau bisa dinaikin Satu aja Jangan sampe Dua Atau tiga Gitu Atau Ya kalau dua sih Masih oke lah Tapi tergantung Balik lagi ya Kempukan mobil lo ya Tingkatnya kayak gimana sih Gitu Kalau Kalau terlalu Fatal Ngaruh tuh men Misalnya terlalu lebar Gitu tak pake Gitu ya Ini kan kalau gak salah Mobil ini tak pake tuh 175 Gitu Misalnya gue naikin di 185 Gitu Atau 195 Itu Masih oke Gitu Tapi kalau lo naikin Sampai 205 Itu kan Udah lebih lebar Daripada bodi mobilnya Jadi Pabrikan itu Selalu nge-set Mobil itu Begitu kita lihat Di spion tuh Seret Rata Lurus Satu line Jadi supaya lo nyetirnya Gampang Sebenernya begitu Men Jadi Kalau lo terlalu lebar Lebar gitu Mobil lo Bisa gak Sengaja masuk Got Gitu ya Atau Ngijek ke lobang Itu lebih gampang Lebih gampang Velg pengok Atau Ban lo robek Robek loh Bukan bocor ya Robek 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 ya karena Pandangan mata lo Ngeliat Oh itu lobang Mobil lo masih muat Tapi bannya ternyata Gak muat Karena kelebaran Jadi Kehajar sampingnya Dinding bannya tuh Kehajar Jadi robek Ya lo mesti ganti Gak bisa tubles men Gitu Itu Itu di bagian ban tuh ya Itu penting Gitu Terus Di bagian-bagian Kenal pot Gitu ya Di bagian kenal pot tuh Kalau bisa Kalau memang lo mau ganti Kenal pot racing Gitu ya Kan lo harus perhatikan Orang-orang di sekitar juga ya Ganti kenal pot racing Gitu ya Kalau lo ganti Gitu ya Kan tujuannya adalah Meningkatkan performance Bukan untuk Mengganggu orang lain Gitu kan Jadi Kalau bisa di Cari kenal pot yang RPM RPM bawahnya tuh Suaranya anteng aja Gitu Gak usah yang dari RPM RPM 1.5 aja dong Gung-gung-gung-gung Jangan gitu loh Yang Intinya kan performance Gitu loh Ya kan Ya Lo cari kenal pot yang Kayak gitu RPM bawah Sampai RPM 3000 Tuh Suaranya Halus Gitu Nah begitu lo mau gebel Kan lo butuh adrenalin kan Adrenalin lo terpacu Diimbangi dengan suara kenal pot Jadi kuping lo juga kena gitu kan Apa sih sebutannya Eargasm ya Ya sebutannya itu Begitu RPM di atas 3000 Baru suara lo boleh Itu nendang Gitu Jadi jangan RPM Baru 1500 Sudah Gung-gung-gung-gung Digas dikit Lepas gas Tek-tek-tek-tek-tek Nembak-nembak gitu Ngeganggu men Karena gitu loh Kan jalanan bukan punya Kita doang Orang lain juga Belum lagi lo masuk komplek perumahan lo Itu kan Kasian ya Orang-orang yang gak punya mobil gitu ya Warung-warung yang lo lewatin gitu ya Dia 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 cuma buka warung Tapi terganggu sama kenal pot Lo kan rese Jadi Kayak gitu Kenal pot Terus Apalagi Aksesoris yang Yang Dihindari sebaiknya gitu Nah itu Yang tadi Si Viewer Gue Comment gitu ya Lampu belakang tuh Jangan di Kedip-kedip-kedip-kedip gitu Di rem nyala gitu Nggak di rem Mati gitu Mendingan begitu men Karena Gue Di jalanan tuh sering banget gitu ya Lewat Gue ketemu mobil begitu paling cuma Dua atau tiga biji gitu Dua atau tiga ekor gitu ya Mobil yang kayak gitu Jadi Manusia semuanya Yang nyetir gitu Sudah terbiasa dengan lampu yang Di rem nyala Kagak di rem mati gitu Jangan di rem nyala mati Nyala mati Nyala mati Gitu loh Itu Itu Bisa Refleksi Orang yang di belakang mobil itu ya Di belakang mobil yang suka kedip-kedip itu Otaknya tuh butuh proses dulu men Eh Oh kalau kedip Kedip-kedip-kedip-kedip Itu berarti nge-rem gitu Butuh kayak gitu penyesuaian Jadi Gara-gara lo pasang lampu gitu Takut-takut Kesundul men Karena Otaknya belum sampai penyesuaian Lo udah nge-rem dia belum siap men Gimana nih lo Hayu Ya kan Jadi Itu dihindari gitu Dan itu juga bisa bikin pusing sih Bener Bener Terus Kalau si Viewernya Kalau gak salah nanya ya Atau gimana gitu ya Gue lupa deh Ya saran gue adalah Hindari mobil yang kayak gitu Udah gak usah di belakang dia Gitu Ngapain Kita ngotot-ngototin emosi Wah ini mobil nih Kedip-kedip Gue mau pepet nih Terus Aduh Selip Terus Akhirnya Kita yang pusing Ya kan Demi-demi ego Gak usah Lo minggir aja udah Gak usah di belakang dia Kalau bisa nyusul-nyusul Kalau gak bisa nyusul Lo kasih mobil lain Biar mobil lain lo nyusul lo Nah udah lo di belakang mobil yang normal Kayak gitu men Terus Sama itu Memang lampu ada suka yang Lampu depan tuh silo banget Gue juga berapa kali ketemu gitu Lampu depan silo Gimana caranya Ya kebetulan sih Spion gue Elektrik ya Jadi bisa diatur kan Rata-rata sih mobil sekarang udah elektrik ya Tapi kalau belum elektrik Yaudah lo buka kaca Lo turunin aja Spion lo Spion tengah juga Turunin aja dulu Sampai dia Kagak ada Sampai dia lewat Kalau gak ya lo kasih jalan aja Habis Mau gimana Kadang-kadang Orang kayak gitu kan Supaya Demi memuaskan nasrat dia Tapi tidak memikirkan orang lain Kan gak mungkin Kita berhenti Kita cegat Woy lampu lu woy Jangan dong Maksudnya berantem di tengah jalan Gak usah Udah biarin aja Nanti suatu saat Ada yang itu juga Ada yang ngegebrak dia Gak usah kita Gitu Iya kan Terus Apa lagi Nah ini bukan Bukan cuma dihindari Ini kalau bisa Jangan nih Aksesoris yang ini Ntar gue ngerokok dulu Nah ini men Gue bilang sekali lagi Lo kalau ngerokok Buka semua kaca Di dalam mobil Kalau lo ngerokok Buka semua kaca Jadi nanti Terus Paseng pewangi Ini pewangi ginian Taruhnya di AC Apa aja merek Merek bebas nih Gue gak di endorse ya Ini merek Stella Ada lagi merek Glade Kalau gak salah ya Jadi tidak mengotori dashboard Dengan lo harus tempel double tip Atau lo gantung-gantung Gitu ya Kalau lo gantung-gantung Nah itu Balik lagi itu Bisa ngeganggu fokus Kalau lo nyetir terlalu lama Gitu Bisa Bisa lebih Ada alasan fokus lo teralihkan Karena dia Iya kan Tapi kalau dia stay Di AC Gitu ya Gak apape Gak keganggu kan kita Gue ngerokok dulu Kemarin itu ada yang nanya Rokok gue apa Gue belum sempet Balas-balasin komen nih Jadi Aduh Ada orang ketok-ketok Risik maaf ya Belum sempet Balas-balasin komen Gitu ya Ya gue kasih tau Kayak gitu Ada yang kemarin Nanya rokok gue apa Nanti gue balas di komen Terus Abis itu Nah Itu yang gue bilang Kalau lo ngerokok Kaca tuh buka semua Gitu Jadi Si AC ini Gak nempel Di ginian Di plafon Kaga nempel Di jok Gitu ya Terus lo pake Pake pewangi Jadi orang-orang yang Gak ngerokok Begitu masuk ke mobil Mobil lo tetep pewangi Karena Wangi itu Sexy Dengan pewangi Mobil lo bisa terlihat Flash Kayak gitu Kalau mobil lo apek Orang masuk ke dalam Mobil lo Walaupun dashboard lo bersih Apa segala macem Jok lo bersih Gitu ya Duh Baunya Gak enak nih Gitu Jadi Keliatannya mobil lo buluk Gitu Jadi pewangi itu penting Tapi Kalau bisa Jangan yang terlalu nyenget Pala bisa pusing Oke Nah ini satu lagi Yang gue bilang Strobo Itu Bukan cuma dihindari Jangan pake sama sekali dah Bukan pake dah ya Jangan pake sama sekali dah Gue masih halus Ngomongnya Jangan pake Tanda seru Bener-bener Ganggunya tuh Ganggu banget Ganggu banget Dan kita jadi gak tau Mana orang penting Mana orang yang bener-bener Punya pangkat penting Gitu Dan lagi butuh jalan Gitu loh Gue gak bisa bedain dong Kalau malem Itu kan biasanya Akan Terasa saat malam hari Lampu kedip-kedip-kedip Dari jauh Oh ambulan nih Oh Pak polisi nih Ada penting nih Jalanin tugas Atau Oh pejabat nih Penting jalanin tugas Gitu Kita kasih jalan gitu ya Begitu kita lewat Ternyata pelat biasa Ngeselin ya Maksudnya Gimana nih ya Gini lah Kalau gue ngomong arogan Terlalu Terlalu polos men Terlalu naif Gue ngomong cuma arogan doang Gue cari kata-kata yang Agaknya lekit Jenis Jenis Menurut gue Itu adalah jenis orang Setelah gue merenung Menurut gue Itu adalah jenis orang Yang Tidak punya skill Ya Tapi Mau cepat Gitu Tidak punya Kepentingan Tapi ingin Merasa Penting Dan dihargai Gitu Jadi Minta dikasih prioritas Gitu Mengecut sih Jadi Buat orang-orang yang Pake strobo Gitu Ternyata anda bukan Siapa-siapa Gitu Mengecut sih Copot strobonya Kalau mau ngebut Ngebut aja Udah Pake skill Gitu Iya kan Ngapain Pake strobo Gitu ya Buat nyelip-nyelip Itu artinya Anda tidak punya skill Karena anda Harus mengandalkan Prioritas Gitu Gak usah Mudah Normal-normal aja Gitu Ya Gitu Udah Paling Segian sih Gak ada lagi Jadi Menurut gue Kalau Aksesoris-aksesoris Yang harus dihindari Ya Bikin dashboard Itu Sekelin mungkin Jangan ada Tempelan Double tip Sayang dashboard Apalagi Dashboard-dashboard Yang Mungkin kalian ada Pemilik Mobil jaman dulu Yang dashboard-nya Ternyata Yang dashboard-nya Soft Itu ngerusak Kalau dashboard-dashboard Kayak kita Gini sih Gagak ngerusak Dan ini Masih gampang Di repaint Dashboard-dashboard Plastik Yang jaman sekarang Cuma Tetap aja Kita kan Belum tentu Sempet Langsung Repaint Atau Touch up Belum sempet Jadi Dekil Keliatannya Begitu Double tip Sudah dibuka Buat pajangan-pajangan Jadi Jangan ada Pajangan-pajangan Di dashboard Gantungan-gantungan Jangan Terus Pakai ini aja Buat GPS Karena ini Tidak mengalihkan Perhatian Tidak mengalihkan Pandangan Tidak terjadi Anomali Terus Velok-velok Jangan terlalu Besar-besar Senormalnya aja Naik 1 aja Naik 1 Ban naik 10 lah Jadi Dari 175 Pake 185 Atau Pake 185 Aja Gitu ya Kalau Naik velok Naik 1 aja Gitu ya Karena Itu bisa ngerusak Ban mobil lo Bisa gampang Robek Dinding sampingnya Gitu ya Dan Bisa gampang Cedera juga Kaki-kakinya Gitu loh Demi gaya Tapi Menyakitkan kan Ngapain ya Repot gitu ya Makanya gue Tipe yang sukanya Mobil Original-original aja Kenapot Kenapot tuh yang Yang bener gitu loh Kalau misalnya mau pasang yang Buat naikin performance gitu Jangan yang cuma berisik aja gitu Larinya mah kagak ada Cuma berisik doang gitu Kalau Irgasem tuh gimana ya Orang orgasem itu kan Gue jadi Agak-agak Kesana nih Mengarai Tapi gak apa-apa ya Kita buat perupaman Orang orgasem itu kan Pelan-pelan-pelan DUS Gitu kan Naik gitu kan Jadi kalau lo mau jadi Irgasem Jangan di bawah men Jangan di RPM bawah Jadi kayak ejakulasi dini 3000 ke atas gitu Nah baru DUS Gitu loh ya Itu kan keren gitu kan Berarti ada tahapnya loh Jangan Begitu digas dikit Udah Udah kenceng banget gitu Beda cerita nih Kalau mobil lo Emang Lamborghini Ferrari V6 V12 V8 Gitu ya Yang memang kagak Dipakai Dipakai kenal pot Yang biasa-biasa aja Bukan buat berisik aja Udah berisik men Karena dari suara mesinnya Gitu Pistonis 12 men Gitu Terus Kaca film Jangan terlalu gelap-gelap Supaya kalian tuh Di segala medan tuh Gampang nyetir ya Gitu Kaca film depan Terutama depan Samping sini Yang buat lihat spionnya Samping kanan-kiri Kalau belakang sih Kanan-kiri terserah Kalau mau Gelap gitu Terus Abis itu Di kaca belakang Juga jangan terlalu gelap Gitu ya Gue gak ngerti sih Sekarang kan kaca film Udah semakin 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 banyak Jenisnya ya Kalau zaman dulu tuh Gue Ngurusin mobil tuh Paling cuma 3M V cool Udah gitu aja Terus abis itu Dari 3M V cool itu Jenisnya cuma itu doang 40% 60% 80% Sekarang tuh Udah makin macem-macem kan Jadi Kalian pilih aja Gue gak bisa Kasih saranin Enak berapa persen Gitu Pilih aja Gitu ya Nah yang penting Buat lo nyetir Itu mudah Tetep Gitu loh Privacy lo tetep terjaga Tapi tetep Mudah lihatnya dari dalem Gitu loh Makin canggih sekarang Makin canggih sekarang kaca film Jadi cari-cari aja Rekomendasinya Di Youtube banyak kok Lampu depan Lampu belakang tuh Menurut gue Jangan 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 Dirubah-rubah terlalu ekstrim Gimana gitu Karena Itu udah ada ketetapan dari Lalu lintas internasional Gitu ya Terangnya segimane Penempatan lampunya dimane Bentuknya kayak gimane Gitu loh Pancarannya kayak gimane Gitu ya Itu tuh udah diatur Sama pemerintah Dan kebanyakan Dan 90% orang 98% orang Mungkin mengikuti Gitu Jadi cuma 2% Kalian yang pasang lampu Kedip-kedip gitu ya Yang gak ngikutin aturan itu Jadi bisa Bisa kena resiko Lebih gede gitu Karena orang lain Terbiasa sama lampu itu Gue bilang Nah Terus abis itu Kaca Lampu depan Lampu depan tuh Jangan terlalu silo-silo Sampai gimane Gitu Kasian Pengendara lain Gitu ya Cara Si Kita kalo menghadapi Orang-orang yang seperti itu ya Jangan di belakang dia Jangan di depan dia That's it Udah itu aja Cara mudahnya ya Gak usah Ego gitu Oh gue mau beginin Gak usah Srobo-srobo Itu ya Itu dia gue bilang tadi Sekali lagi Gue ingin menakankan Kata-kata yang menyakitkan Gitu ya Itu tipe orang yang Tidak punya skill Tapi mau cepat Pengecut gitu ya Kalo emang lo mau cepat Pake skill men Udah itu aja Namanya jalanan Punya sama-sama Gitu ya Jangan merasa Dianggap Merasa ingin Dipentingkan gitu ya Karena orang lain juga penting men Jalan Orang lain kalo kagak penting-penting amat Ngapain sih jalan Ya kan Mendingan di rumah Bahan Ya kan Jadi Kayak gitu Tapi kayaknya Orang-orang tipe-tipe yang pake Strobo gitu ya Itu yang Kalo dikasih jabatan sedikit Korupsi Mungkin nih Karena Sering menyalahgunakan jabatan Pasti Karena Tidak punya jabatan aja Merasa punya jabatan Apalagi punya jabatan Merasa Tuhan Anjir Oke So itu aja Sekian dari gue Semoga Tidak berbelit Belakangan Tadi gue bikin Awal-awal gue ngeblank-ngeblank Belakangan-belakangan Udah enak nih ngomongnya Oke Nantikan video selanjutnya Semoga gue bisa bikin Yang irit-iritan Semoga Supaya berguna Buat kalian semua Jadi semakin Irit Pake BBM Pertamina rugi gak ya Kayak gitu pokoknya Oke Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Sebarkan Karena Semakin banyak yang terbantu Balik aja gue bilang Akan Berpengaruh lagi Balik lagi ke kita Oke Semoga kalian terbantu Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Comment-Komen lah Gue akan Balas komen mungkin Seminggu sekali gitu Jadi mungkin gue tumpukin dulu Komennya mungkin ya Karena gue Kadang kurang sempet gitu ya Oke Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya